Ya bertemu kembali bersama saya teknisi Gemilang Pratawa Disini saya akan menerangkan sedikit Trik atau cara pemasangan mesin kipas angin baru Supaya lebih tahan atau awet ya Yang pertama kita beri oli pelumas di dalamnya sini ya Terutama di bagian basingnya Bisa menggunakan oli seperti ini Kita semprotkan di dalam sini Atau yang bagus pakai oli gardan ya Lebih bagus Terus yang bagian AC Kita beri rangkaian induktor seperti ini ya Ini saya bekas copotan dari trapo oscilator mesin TV ya Di horizontal mesin TV biasa ada Ini fungsinya untuk memfilter Supaya sepul dari kipas angin lebih tahan lama Biasa saya menggunakan ini Cara pemasangannya yaitu Kita sarikan dengan kabel bagian AC ya Ini AC 220 nya Sekarang kita pasang Masanya begini Terkupas dulu Kita pasang di jalur Bagian AC ya Kita seri Seperti ini pemasangannya Sarat pemasangan trapo oscilator Jangan sampai kebalik ya Yang kita gunakan Yang kita gunakan Hanya bagian yang Kawan emalnya Berukuran agak besar Terus kita Beri damper Kapasitor ukuran 104 C ya Setelah itu kita Bisa kita coba dulu Kita coba Kipas menyalakan Kipas menyalakan dengan normal ya Tidak ada kendala Tidak ada kendala Kita cek bagian trapo Tidak ada yang tanda-tanda panas ya Ya itu Trik yang biasa saya lakukan Biasa kipas tahan lama ya Bertahun saya menggunakan suara ini Alhamdulillah semua kipas yang pasang Saya pasang mesin baru Alhamdulillah bisa bertahan dengan lama Bahkan bertahun ya Sekian dari saya